Terima kasih. Baik, aku baru landing tadi malam. Jadi kira-kira jam 8 aku landing sampai rumah. Tidur semayan malam. Tapi tadi pagi-pagi pagi. As usual, the gym will be air fresh. Dan hari ini ada beberapa acara TV. Kenapa aku ada di Jakarta? Karena film horor pertama aku bakal tayang tanggal 28 Maret. Mati anak. So check it out. Aku bakal jadi film horor pertama aku. Dan yang jadi saudaranya dari Romero. So it's his first directing debut juga. Ini film pertama dia sebagai director. Selain promo untuk film horor pertama Aku Mati Anak. Aku hari minggu bakal terbang ke Sweden dulu selama satu minggu. Karena disana aku bakal recording tiga single. Aku udah tujuh tahun gak nyanyi. Tapi aku baru aja tahan-tahan kontrak sama label internasional. Dan tiga lagu ini bakal bahasa Inggris semua. Dan recordingnya di Sweden sama producer dari sana. Dan tadi aku ditanya genre-nya apa. Personally aku kalo dengerin music aku sukanya lagu-lagu latin gitu. Jadi kayak reggaeton, baila funk. Aku suka R&D. Tapi aku juga suka afro pop. Jadi pop afrika. Dan pokoknya di single-single aku yang baru ini. Lagu-lagunya bakal upbeat. Lagu-lagu yang asik buat dance. Dan bukan lagu-lagu yang sedih atau ballad. Kenapa aku mau nyanyi lagi habis udah lama banget gak nyanyi. Karena akhirnya label aku sekarang ngebolain aku nyanyiin lagu yang aku suka. Kalo dulu-dulu kan mereka yang pilih lagu. Mereka yang pilih genre-nya dan lain-lain. Sekarang aku punya freedom buat pilih lagu-lagu yang aku suka. Last but not least, aku juga bakal nge-release dua produk aku sendiri. Saat-satunya produk minuman sehat. Kenapa minuman sehat? Karena banyak orang tau aku kan suka nge-gym. Aku hidupnya sehat. Lifestylenya sehat. So aku juga mau-mau make sure produk aku juga produk sehat. And kedua produk yang kedua itu seperti brand gelang gitu. Dan profitnya sebagian bakal aku sumbangin ke korban-korban bencana alam. Karena akhir-akhir ini kan di Indonesia banyak gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Jadi aku pengen bikin produk aksesori itu yang bisa juga ngebantu korban-korban bencana alam. Jadi itu tiga hal terbesar kenapa aku ada di Jakarta. Tapi ya, salah satunya itu harus promo film aku. And I'm very excited about it. Kak Cinta, Indonesia gimana, Kak? Setelah berapa bulan gak ke Indonesia lagi? Aku terakhir di Indonesia bulan... Desember. Karena waktu bulan November, Desember kan aku syuting film Mati Anak ini. Dan akhirnya premiernya akhir bulan Maret. Jadi baru dua bulan aku gak di Indonesia lagi. Mungkin seperti apa rasanya syuting film horror pertama kali? To be honest, aku orangnya kan pragmatic banget. Aku kurang percaya sama yang mystic-mistic. Tapi ternyata asik banget syuting film horror. Dan aku suka soal film aku ini. Hantu-hantunya gak stereotypical. Gak hanya kutil anak aja atau kuyul aja. Ada figur mystic yang jarang kita lihat di film-film horror lain. Jadi bilang ada anak kecil yang creepy gitu. Dan kebanyakan pemain-pemain di film horror ini anak-anak. Jadi aku sempat main film dengan banyak anak-anak yang gak rese. Dan bener-bener talented. So I was very lucky. Karena aku gak usah ngurusin anak-anak yang rese. They were very very nice and very professional. Jinta, tapi ada pengalaman mystic pada satu-satunya mungkin? Aku sendiri sih enggak ya. Tapi ada beberapa crew yang bilang kadang-kadang kalau mereka lagi break makan. Dan lagi tidur. Ada yang ngeliatin atau ada yang pegang-pegang. Aku sendiri gak ngalamin apa-apa. Tapi it's better that way. Karena aku lebih... Aku lebih pilih gak usah liat apa-apa. Cause aku gak mau takut. Tapi kamu menakut kalau orang penakut atau gini? I don't think so. Karena kayak aku bilang tadi. Aku orang yang gak 100% percaya sama yang mystic-mistic. Jadi aku orang yang gak penakut. Tapi selama itu gak pernah digangguin gitu yang benar-benar. Atau mungkin... Mereka ada hal-hal yang... Mereka punya pengalaman kayak gitu juga? Enggak aku. Enggak aku. Crew-crew aja. Cinta mungkin gak pernah punya pengalaman kayak gitu. Enggak suka mystic juga. Tapi shooting film horror gimana cara kamu mendalaminya? Bener-bener kayak ngeliat something atau gimana? Gimana ya? Mungkin waktu aku mengerjain film ini. Bisa dibilang karakter aku yang namanya Ina sedikit lebih challenge buat aku. Karena aku aslinya kan orangnya sangat penuh opinion. Sangat straightforward dan sangat terangin. Tapi karakter aku di film ini sedikit pemalu. Sedikit naif. Dan juga apa ya. Semuanya innocent banget. Jadi aku harus belajar untuk bener-bener. Apa ya. Kura-kura jadi orang yang naif. Dan gak perlu ngerti soal dunia ini. Mungkin karena derby yang jadi setelah lara jadi lebih gampang untuk galaknya karakter aku. Karena dia orangnya easy going banget. And he's so pleasant to work with. Dan yang kayak aku bilang hantunya di film ini. Bisa dibilang anak kecil yang... Awalnya kita gak tau bahwa dia... Apa ya. Punya kekuatan. Mistik gitu. Jadi... I don't know. I wasn't... Gak-gak susah sih. Gak susah aja. Gak susah aja. Cuman aku rasa... Pasti kontennya bukan sesuatu yang bakal bisa. Bisa bersama... Apa ya. Orang-orang disini. Kayaknya... It'll be okay. Karena semua lagu-lagu aku bakal... Apa ya. Jadi lagu-lagu yang easy going. Yang emang untuk asik. Gua didengarin aja. Dan dance juga. Itu pernah. Terima kasih.